Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Oke kali ini saya sedang berada di daerah Bagelan Purworejo perusahaan isi bensin di pom bensin Bagelan nah ini adalah jalan Jogja Purworejo kita akan nyebrang menuju ke Taman Bagelan nah di depan itu adalah bertigaan Taman Bagelan ya saya akan masuk ke jalan Bagelan Cangkrep oke sudah masuk di jalan Bagelan Cangkrep ini jalanannya lumayan agak sepi daripada yang tadi jalanan utama eh mana ya saya juga agak lupa-lupa ingat kayaknya di sini daerah sini nih ada jalan naik oh ini 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 ya nah kalau dulu saya pas mau naik ke Embung Bagelan itu jalannya rusak sih yang pas mau naiknya itu tapi nggak tahu kalau sekarang mudah-mudahan sudah diperbaiki nah ini saya masuk di jalan Celapar begini seperti ini suasana pedesaan yang asri di jalan Celapar jadi nggak bisa cepat-cepat ya soalnya jalannya agak bolong-bolong mudah-mudahan masih ingat saya jalannya lupa-lupa ingat jadi pokoknya melewati jalan ini terus selamat menikmati selamat menikmati seperti ini suasananya jalanan di sini masih didominasi oleh kebonan-kebonan dengan tanaman-tanaman kayu nah nanti kalau tidak salah di depan itu ada kayak pertigaan gitu coba nanti kita cek Google Map jalannya ambil yang mana ya jalannya relatif nah disini kan ada pertigaan ini saya akan cek Google Map dulu kalau ke Embung Bagelan itu yang ke arah kanan ke arah kiri sana jadi disini ada jembatan ada perbaikan wah ada percabangan lagi kita ikutin jalan asfalnya aja teman-teman mudah-mudahan nggak ada ini ya panjakan yang tinggi Tuh sungainya bagus banget ya jadi ini sekarang kita berada di desa Soko Agung wah ini ada batu besar nih selamat menikmati jalanannya berubah menjadi sedikit rusak nah disini ada kayak pertigaan pelan-pelan saja karena emang jalanannya nggak terlalu bagus ada banyak kayak cabang-cabang jalan gitu wah ini bagus nih sungainya kayak tempuran sungai gitu ya tuh di sebelah sana juga ada seperti ini suasana di jalan kalau tadi sih jalan celapar ya kalau sekarang jalan jalan apa ini ya oh ada truk material wah jalanannya jalanannya ini memang gampang rusak ya yang pertama itu tanahnya labil kemungkinan di bagian bawahnya itu ini ada vihara girisanti yang pertama yang pertama itu tanahnya labil ya kelihatan dari tanah merah begitu jadi di bawahnya itu kayak tidak dikasih dasaran yang kuat terus kanan kirinya itu tidak ada selokan nah itu yang biasa bikin jalanan rusak karena airnya jadi kalau pas hujan itu mengalirnya lewat jalanan bukan lewat selokannya jadi bikin rusak terus yang ketiga itu dipakai buat lewatin kendaraan-kendaraan material itu biasanya yang bikin jalanan itu cepat rusak padahal sebenarnya ini sudah di aspal ya di sebelah kiri itu masih ada aliran sungai yang tadi aduh jalannya ini lumayan ini nggak apa namanya tidak terlalu ekstrim naik turunnya eh kita yang mana ini ya kayaknya yang sini deh ini kan jalan utamanya ini adalah apa ini posyandu paut oke kita ini tanjakan ya cuman jalannya ya kayak gini pelan-pelan aja lah hihihi bye bye bapA bukA selamat menikmati ketemu dengan anak-anak yang pulang sekolah wah bagus banget keren nih sambil dinginin mesin wah ini sungai apa ini ya foto-foto dulu oke teman-teman kita lanjut lagi masih lumayan jauh sih tuh bagus banget ya ini kemungkinan air terjunnya ya sungai ini jadi kalau di google map itu jalan ini namanya adalah jalan burian ada anak SD ya apa ini oh kirain sekolah sepanjang jalan ditemani sama aliran air oke kita naik terus wah pas ada motor dari lawan arah ya ya barusan itu tanjakannya lumayan ekstrim teman-teman dan jalanannya rusak juga jalan durian turunan turunan selamat menikmati dan jalanan turunan dan jalanan dan jalanan dan jalanan wow sungainya bagus ya tuh di sebelah kiri SD negeri Soko Agung oh ini tuh bagus banget sebentar kita cari parkir dulu sini aja parkirnya nah ini di depannya adalah SD Soko Agung selamat menikmati